Pertanyaan kedua terkait dengan masalah seseorang mengakali, artinya membuat sesuatu Untuk ingin melakukan sesuatu tetapi tidak dibebankan kepadanya pembayaran kafarat saat sedang berpuasa Ramadan Yaitu ketika seorang suami istri melakukan hubungan seksual, tapi sebelum melakukan hubungan seksual Dan ini saat dia sedang berpuasa Ramadan, dia membatalkannya terlebih dahulu dengan melakukan makan dan minum Tentu pertama yang kita payah bersama adalah perbuatan ini merupakan termasuk dosa besar dan maksiat kepada Allah SWT Artinya bagi seorang suami istri yang hendak melakukan hubungan seksual saat dia sedang berpuasa Ramadan Meskipun dia membatalkannya bukan dalam bentuk hubungan seksual, artinya dengan membatalkan makan dan minum sebelum melakukan hubungan seksual Ini termasuk dosa besar yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim Tetapi apakah kemudian kewajibannya hanyalah kodok atau juga tetap dibebankan kepadanya kafarat Maka disini yang kita payah bersama, hukum pembayaran kafarat bagi orang yang melakukan hubungan seksual Disepakati para ulama dengan syarat-syarat bahwasannya hubungan seksual itu dilakukan dalam kondisi dia berpuasa Dan juga puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan Artinya berdasarkan pertanyaan yang tadi ditanyakan Ketika dia sudah membatalkan puasa dengan makan dan minum Maka pada hakikatnya dia tidak wajib membayar kafarat setelah disepakati batalnya puasa Atas sebab dia melakukan hubungan seksual Tapi yang menjadi masalah juga yang berikutnya adalah para ulama berbeda pendapat Apakah makan dan minum yang sengaja dilakukan untuk membatalkan puasa Ini termasuk yang diwajikan membayar kafarat atau hanya kewajibannya adalah mengkodok saja Nah dalam hal ini ada dua kelompok ulama yaitu dua mazhab ulama berbeda pendapat dalam kasus ini Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berpendapat bahwasannya Kewajiban kafarat itu tidak hanya dibebankan atas dasar melanggar saat dia melakukan ibadah puasa Berupa pelanggaran berhubungan seksual saja Tetapi mereka mengatakan setiap bentuk pembatalan puasa yang dilakukan secara sengaja Apakah bentuknya hubungan seksual atau bentuknya adalah makan dan minum dan seterusnya Ini termasuk oleh mereka adalah sebab-sebab yang diwajibkan atas orang tersebut untuk membayar kafarat Nah ini pendapat mazhab Hanafi dan maliki Maka dalam kasus yang tadi ditanyakan Meskipun dia melakukan hubungan seksual dan sebelumnya sudah batal puasa dengan makan dan minum Tetap orang yang seperti ini wajib membayar kafarat Nah sedangkan mazhab syafi'i dan mazhab hambali mengatakan bahwasannya Pembayaran kafarat hanya dibebankan dalam kasus pelanggaran saat dia beribadah puasa melakukan hubungan seksual Nah di luar itu maka meskipun semua ulama sepakat itu batal Namun kalau batalnya karena makan dan minum maka disini kewajibannya bukan kafarat Tetapi adalah qodok dan sebelum itu dia juga harus bertawabat karena memang menyengaja diri untuk membatalkan ibadah puasanya tanpa ada uzur syari'i Nah jadi disini dua pendapat di kalang ulama antara yang tetap mewajibkan kafarat Yaitu mazhab Hanafi dan maliki dengan batalnya puasa oleh sebab makan dan minum Atau hanya mewajibkan qodok saja yaitu mazhab syafi'i dan hambali Karena sebab makan dan minum dengan sengaja apapun tujuannya di belakang itu Dan tentunya setelah itu mereka semua sepakat bahwasannya membatalkan puasa dengan sengaja Termasuk dosa besar yang harus seorang muslim bertawabat secara taubat dan nasuha Agar telah tidak diancam dengan azab yang sangat pedih Wallahu'alam biswab